Intro Assalamualaikum teman-teman Saya Randy Adha, Sekilas IT Nah video kali ini Saya tuh dipinjemin PGA card Sama AMD Ini adalah power color Hellhorn Sakura Edition Namanya saran juga ya Kalau pake bahasa Indonesia, Hellhorn Anjing neraka Rx6650XT Nah kebetulan Saya punya motherboard B550 Phantom Gaming Riptide ini Jadi saya rasa Bakalan cocok Jika dijadikan satu PC Rakitan ya Untuk main game Warnanya ada pink-pinknya gitu kan Terus casingnya nanti kita pake warna putih Wih keren banget kayaknya ya Kalau misalkan kita mau rakit PC Kita tuh harus kenalan dulu dengan komponen-komponen Yang bakalan digunakan Karena ada istilah juga Tak kenal maka tak sayang Gitu Hah yaudah Kita harus aja rakit Dan spill aja sedikit Mungkin PC ini tuh cocok Untuk cewek kayaknya Oke kita harus aja rakit Dan tes bagaimana performa Dan estetikanya Let's go Oke ini PGA Cut Power Color Hellhound Sakura Edition Rx6650XT 8GB 128bit GDDR6 Dan punya stream prosesor 2048 unit Terus tambahan power 1x8 pin Boost interface-nya PCIe 4x8 Dan direkomendasikan Menggunakan power supply 600W Ini yang disebutkan di website-nya Dilengkapi 2 kipas 100mm Yang ada LED warna pink-nya Nah itu bisa di on off-kan ya Sesuai selera aja Terus ada switch di PGA Cut-nya Lalu ada head sink Ini mirip sirip aluminium horizontal Ini tuh bisa membantu heat pipe Mengumpulkan panas lebih cepat Dan membuang panas lebih maksimal Diklaim PGA ini menggunakan Platinum Power Kit Di Armos Ada 6 plus 2 PS PRM ya Jadi jika di overclock Menghasilkan stabilitas Yang baik Dengan dukungan kapasitor digital controller Kapasitor yang berkualitas Untuk menjaga keandalan performanya Ketika di overclock nanti Nah makanya Disini tuh ada Dua bios ya Dua pilihan bios Ada suite-nya juga Disini bisa menggunakan mode overclock Atau mode silent Ketika mode silent Ini otomatis Mematikan fan Jika suhu Di bawah 60 derajat celcius Nah terus Untuk si motherboardnya Ini AstroCryptide B550 Phantom Gaming Jadi masuknya Seri MOBO ini tuh Bisa dibilang Pilihan kelas menengah Dengan harga terjangkau ya Pertama nih ya Karena si PRM ini tuh Udah ada 10 PS 50 Amper Jadi beda Di pendahulunya Si Phantom Gaming 4 Yang hanya diberikan 8 PS saja Terus yang kedua Fitur interface-nya Menurut saya ya cukup lengkap Hampir sama sih Seperti Phantom Gaming 4 Yang dulu ya Ada PCIe 4x16 PCIe 3x16 Terus ada Satu Hyper M.2 PCIe 4x4 Untuk mendukung storage Yang punya kecepatan Lebih kencang Terus ada lagi Satu ini Yang pembeda ya Dari Phantom Gaming 4 Yakni Di seri Riptide ini Sudah ditandemkan Portland 2.5 Gbps Dengan chipset Killer E3100 Disinyalir Salah satu pendukung Untuk para pro player Misalkan Membutuhkan latensi Yang sangat kecil ya Untuk internetnya Ini untuk Mengimbangi skill gaming Di pertandingan kompetitif Ya biasanya sih Hanya orang-orang tertentu Atau yang punya Skill-skill tertentu Yang bisa merasakan Fitur ini gitu Tapi kalau kita-kita Sama hampir enggak ada bedanya Terus lanjut Disini ada casing Dan coolernya ini Dari PC Cooler Warnanya Sengaja saya cari yang putih ya Supaya matching nantinya ya Casingnya ini Diamond MA100 Mesh Di rakitan sebelumnya Saya juga udah pake casing ini Udah dites airfoamnya juga Tapi ternyata Hasilnya cukup bagus Ya makanya saya pake lagi disini Terus untuk si coolernya PC Cooler GICX 240mm IRGB Kenapa pake ini Ya supaya matching aja gitu Karena ini udah IRGB Nanti bisa disetting Warnanya pink Biar satu tema Sama PGA nya Keren banget ya Terus storage nya Dari XPG S20G 1TB Ya enggak tanggung-tanggung Karena komponen-komponen yang digunakan Ini cukup mahal Jadi storage nya juga Ya udah Tanggung aja gitu 1TB yang IRGB juga Supaya nanti bisa dising juga Warnanya ya Bisa dirubah Warna pink gitu Keren ya Begitu juga Dengan memory RAM nya Seperti biasa XPG D50 Warnanya putih Ini udah pilihan Paling fix kayaknya ya Banyak banget Rakitan PC Menggunakan memory RAM ini Harganya murah Terus gayanya SETK nya Cakep Udah lah Jadi pilihan pas Dan yang paling penting Dan yang paling penting Dan krusial sekali Ini adalah Power Supply nya Karena komponen nya Udah mahal Udah bagus Udah keren Ya kita pake Power Supply yang Punya fitur bagus juga Seperti si FSB Hydro M Pro Yang 600W Ini 80 Plus Bronze Estetikanya sudah dapet Bagaimana dengan performa nya Kita sekalian Tes main game Di resolusi 1080p aja Supaya IPS nya Lebih kenceng Dan preset nya Bisa di set Rata kanan Let's go Sekarang Waktunya pengujian game Dan saya tes juga Live streaming Game pertama Apex Legends Resolusi 1080p Setting nya high Game ini yang jadi Fokus utama ya Pake monitor BenQ Mobius 27iX 144Hz Mada pisan Enak dipandang Apalagi IPS nya ini tinggi Kalo skill kalian memang jago Pasti bakalan beda rasanya Ketika langsung Lihat ke monitor ini Keren Game kedua Ada God of War Resolusi 1080p Preset nya ultra FPS di balance ya APS ini cukup tinggi Bahkan kadang-kadang Nyentuh 100 FPS Tapi rata-rata Di 82 FPS Kinerja GPU Sudah menyentuh 98%an Dan penggunaan Processor Bekerja di 60%an Ya ini Naik turun ya Tergantung dari Frame game nya Karena frame saat Pertarungan seperti ini Sangat cepat Berubah-rubah Makanya FPS nya bisa Naik turun Cepat seperti ini Game ketiga Horizon Zero Downs Benchmark 1080p Preset nya ultimate Penggunaan PGA Card Dan prosesor Hampir seimbang Di game ini ya Tuh Kalian bisa lihat Power GPU juga Menyentuh Hampir 130-140 Watt Begitu juga Dengan CPU Power Di 70 Watt Namun Dengan begitu FPS yang dihasilkan Cukup tinggi Rata-rata 96 FPS Kalau masih kurang Kita benchmark Cyberpunk ya Di resolusi 1080p Ultra Average yang didapat 132 FPS Ini cukup Tinggi Nah Sekalian Saya tes Live streaming Apex Legends Karena Si PC ini Ya memang Dihususkan untuk Game dan Live streaming Game nya ini Resolusi 1080p Preset Ultra Kalian bisa lihat Ini luar biasa sekali Enak banget Pas main Plus Kalau skill kita Jago nih ya Tapi sayangnya Saya nggak jago mainnya Tapi ini bakalan betah aja Jadi streamer di Youtube Apalagi main game nya Jago Terus banyak yang nyawer Wih Keren lah ya Kalau lagi live streaming Visual game kita Seperti ini Ya Keren nih Penonton live kita juga Bakalan betah Nonton kita Resolusi game nya High Visual nya tajem Nggak ada Nge-like Nge-like Apalagi patah-patah Karena drop EPS Jadi Ya malu lah ya Masa streamer PC gaming nya Spek kentang Nah karena tadi Saya melihat Suhu PGA card ini Menyentuh 78 Derajat Celcius Jadi disini Saya coba Setting Pakai afterburner Kita naikin Fan speed nya Supaya ketika Suhu 60 derajat Celcius Fan speed PGA card nya Naik Kalian bisa bandingkan Ini di game God of War ya Yang di kiri ini Sudah sedikit Saya naikkan Fan speed nya Jadi suhunya turun Di 60 derajat Celcius Kalau yang sebelah kanan Ini menyentuh Angka 70 derajat Celcius Cukup panas ya Ini settingannya Default Oke teman-teman Setelah tadi Dirakit Udah di tes gaming juga Penampakannya Udah ada Di samping kiri saya Estetikanya Menurut saya Cukup keren juga Tapi Sayangnya Disini Kekurangan Satu fan Untuk Exhaust nya Untuk pembuang panas Ketika saya masukkan Disini itu Ternyata Nggak masuk ya Mentok Mungkin nanti Saya mau beli Fan Yang ukurannya Agak tipis Supaya bisa masuk disini Nah ini bisa membantu Airflow di dalam Casing ini Jadi lebih baik ya Kalau tadi pengujian Ketika gaming Suhu PGA card nya Agak naik sedikit ya Mungkin karena Si Airflow Exhaust nya ini kurang Tapi nggak apa-apa Kalau misalkan Saya cari dulu fan Kan lama gitu kan Jadi nggak apa-apa Nanti saya update lagi Di Instagram Atau di TikTok Udah pake fan Yang disini Biar keliatan Apakah Si Airflow Di dalam Casing ini Cukup bagus Atau tidak Tapi overall Kalau untuk main game Tanpa overclock Seperti tadi pengujian Dipake harian Ya jelas Nggak ada masalah ya Masih tetap Adem lah PGA card 70 69 Gitu kan Aman-aman aja Terus untuk total Keseluruhannya Ini cukup mahal Menurut saya 17 juta Lebih Tapi Estetikanya Ya warnanya Pink seperti ini Cantik banget Cocok untuk cewek Mantep Di kamarnya Setupnya Serba pink PC-nya pink putih Mantep banget Terus Apalagi ya Kekurangannya Harganya aja Mahal Mudah-mudahan Nanti PGA card ini Harganya turun Mungkin Rakitan PC seperti ini Dengan performa yang sama Bakalan lebih murah Oke mungkin Gitu aja Kalau misalnya Kalian punya saran Dan kritik Silahkan tinggalkan saja Di kolom komentar Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi